Tupai malang ini tak sengaja terhisap vakuum cleaner. Flora mengeluarkan tupai itu. Tapi, tupai itu mati. Flora segera memijat jantung si tupai. Tampaknya percuma. Flora lalu menyumbat hidung tupai. Dan memberinya napas buatan. Setelah beberapa tiupan, tupai itu membuka matanya. Flora sangat gembira. Ia meletakkan si tupai di kardus dan membawanya pulang. Di pekarangan rumahnya, terdapat banyak pahlawan super. Igeleman, Samurai, Blazeman. Ternyata ayah Flora, George adalah penulis komik. Dunia Flora juga dipenuhi imajinasi. Tapi, komik George tidak laku. Tidak ada yang mau mencetak komik payahnya. Cicilan keluarga Flora hampir tak terbayar. Hubungan ayah ibunya juga merenggang. Sesampainya di rumah, Flora menceritakan kisah komik ayahnya kepada si tupai. Tupai tampak menyukainya. Ia membaca komik sampai malam. Lalu, tupai merobek selembar kertas komik. Dan menelannya. Malamnya, tupai yang gelisah turun ke bawah. Lalu ia mencuri makanan di dapur. Tupai melihat mesin ketik ibu Flora. Lalu mulai mengetik. Flora, esoknya. Flora dibangunkan oleh ibunya, Vili. Ternyata, muncul sederet tulisan di mesin ketik. Aku Yuli. Si tupai. Flora sangat antusias. Ia lari ke atas. Apa kamu yang mengetiknya, Yuli? Yuli tampaknya mengerti bahasa manusia. Astaga. Flora segera mengeluarkan semua komik ayahnya. Supaya Yuli bisa belajar menjadi pahlawan super. Tak lama, ada tamu datang. Tetangga sebelah membawa keponakannya main. William datang liburan di musim panas. Kalian bermainlah. Meski buta, penciuman William sangat sensitif. Di sini masih ada orang lain. Yuli tiba-tiba keluar. Vili marah. Kebetulan, George sampai di rumah. Vili meminta George untuk membuang tupai anaknya. Mereka berdua terpaksa membawa Yuli. Mencarikan rumah baru untuknya. Mereka berhenti di sebuah restoran. Untuk makan siang, Yuli mengingatkan Flora. Kalau ia juga lapar. Melihat sesuatu. Pelayan bertanya apa Flora membawa kucing. Ia ingin melihatnya. Saat melihat tupai, pelayan terkejut. Yuli dilemparnya ke atas. Lalu ia mendarat tepat di kepala pelayan. Koki menangkap Yuli dengan topinya. Hampir saja terbunuh. Yuli berhasil lolos. Dan berputar-putar di udara. Ia jatuh ditumpukan donat. Akhirnya, atap toko runtuh. Flora dan ayahnya melarikan diri. Yuli ternyata bisa membaca. Ia bisa menghapal kata. Yuli berhasil menyusun kalimat. Perutku selalu mau. Kalimat ini kurang tepat. Tapi, itu artinya. Yuli lapar. Bila Yuli diberi komputer. Ia bisa mengetik lebih bagus. Hijau terang. Langit yang baru. Tapi, lagi-lagi muncul kalimat. Aku sangat lapar. George berkata. Untuk melepas Yuli di kebun belakang rumah saja. Tidak ada yang lebih aman daripada di rumah. Lalu, kebun belakang menjadi rumah baru Yuli. William membawa buku puisi. Tapi, ia belum tahu Yuli yang sangat kecil. Memiliki kekuatan super. Tak sengaja, ia terjatuh. Untuk saja Yuli memegangnya. Tapi, biskuitnya juga ikut melorot. Yuli tanpa ragu memilih menyelamatkan biskuitnya. Setelah kedatangan Tupai ajaib. George kembali percaya diri dan penuh imajinasi. Saat merapikan barang di malam hari di tokonya. Ia mendapat inspirasi. Lalu berkarya dengan gambar dan paku payung. Pengawasnya marah. George hampir didenda. Tapi, dua hari kemudian. Bos mereka datang ke toko. Karena gambar ini viral di internet. Toko menjadi sangat ramai. Pengawas segera memanggil George. Kamu harus buat satu lagi yang sama persis. Saat ini, Flora datang memberitahu. Bahwa polisi mengincar Yuli. George langsung memberitahunya. Aku keluar. Pengawas toko menoleh ke bos. Bos berkata, kamu dipecat. Di restoran. Pengawas memeriksa kejadian di restoran donat hari itu. Ia berhasil melacak plat mobil George. Polisi pergi ke rumah George. Saat ini, Flora sedang menyelundupkan Yuli keluar. Flora minta bantuan tetangganya. Tetangganya setuju membantunya. George dan William tidak pandai berbohong. Mereka mengaku telah memasak Yuli. Polisi sama sekali tidak percaya. Kucing tetangga mereka yang galak keluar. Dan langsung menyerang polisi. Kucing itu tidak mau lepas. Badan polisi itu penuh luka cakaran. Tapi akhirnya, si kucing berhasil ditangkap. George yang mau kabur melihat. Kunci mobilnya ketinggalan di dalam. Hanya Yuli yang bisa membantu. Yuli masuk ke mobil. Setelah membuka pintunya. Polisi muncul lagi. Ia membawa pistol bius. Dan mengenai tangan George. George buru-buru menyetir. Tapi, saat tancap gas. Pintu mobil mereka patah. Aku lupa tutup pintu. Polisi mengejar mereka. Tapi, tangan kanan George lemas seperti kain. Sama sekali tak bertenaga. Ia ingin Flora membantunya. Tapi, Flora tidak bisa menyetir. Flora bertanya ke William. William berkata, Aku buta. Flora menjejalkan tangan ayahnya ke lubang setir. George mengatur gigi dengan tangan kiri. Tapi, tangan kanannya tersangkut di roda setir. Mobil mulai oleng. Karena kini kakinya juga lemas. Di depan tampak sebuah truk besar. Untung saja, Yuli lompat dan membantu. Mereka lolos dari kecelakaan. Setibanya di rumah Vili. Mereka melihat Vili menyiapkan makanan mewah. Ayah dan anak ini merasa ada yang aneh. Hubungan George dan Vili tidak baik. Tapi, kenapa Vili memasak semua ini? Ternyata, besok Vili akan diwawancara. Jadi, ia berharap semuanya bersiap. Esoknya, mereka berpura-pura harmonis. Dan menyambut wartawan. Lalu, wartawan melihat puisi di mesik ketik. Selimut, makanan, Flora sedang bernapas. Aku tidak lapar, aku merusak meja. Wartawan yang kecewa segera angkat kaki. Vili sangat sedih. Saat itu, Yuli sedang melipat kertas. Vili mengambil Yuli dan memasukkannya ke peti. Flora bangun tidur lalu mencari Yuli. Di mesik ketik, ada sebaris kalimat. Yuli mau pulang ke hutan. Flora tahu itu tulisa ibunya. Vili sampai di hutan. Ia mau membuang Yuli. Tapi, Yuli mengeluarkan permen untuk menghibur Vili. Ia juga memberikan sepucuk surat untuk Vili. George sampai di rumah. Ia melihat Vili sudah rukun dengan Yuli. Ternyata, surat Yuli. Berisi puisi untuk Vili. Vili terharu. Mereka sekeluarga berkumpul. Dan saling berbaikan. Polisi muncul lagi dan menembak Yuli. Kini ia membawa pasukan. Yuli tertangkap dan dikurung. Polisi ingin menyuntik mati Yuli. Saat itu, George ingat adegan blazeman di komiknya. Mereka akan menyelamatkan Yuli sesuai adegan komik. Tak lama, tetangga George datang ke penampungan binatang. Keluarga George bersembunyi di bagasi. Mereka berempat diam-diam menyusup ke lab. Belum sempat bicara, polisi itu muncul lagi. Di tengah kekacauan, William tiba-tiba bisa melihat. William sangat gesit. Ia melihat tombol. George membuka seluruh kandang. Mereka masuk ke ruang kandang. Tapi, polisi sudah mengunci kandang Yuli lagi. Flora melempar segenggam permen. Seluruh tupai di sana melompat ke badannya. Keluarga George kabur. Polisi ingin mengejar. Tapi, kucing ganas itu melihatnya. Polisi takut setengah mati. Kucing itu mulai mencakarnya lagi. Tapi, George tertembak bios lagi sehingga larinya lambat. Polisi menembak lagi. George terhuyung-huyung nyaris terpeleset. Saat itu, Yuli beraksi. Ia lompat ke atas. Dan menarik George. Mereka sekeluarga berhasil kabur. Setelah kejadian itu, komik tupai super mereka terbit. Mereka memiliki banyak fans sekarang. Film selesai. Oke, cerita hari ini sampai disini dulu, ya. Film ini tayang tahun 2021. Dan merupakan keluaran Disney. Aku kaki minyak. Dadah.